Kederaan Kejaksanaung menangkap anggota DPR Fraksinasdem Ujang Iskandar. Ujang ditangkap karena dugaan korupsi terkait penyimpangan dana. Ini adalah detik-detik saat penyidik Kejagung menangkap Ujang Iskandar sesaat ia tiba dari Vietnam. Penangkapan dilakukan di Terminal 3 Bandar Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Kejagung menyebut Ujang Iskandar diduga terlibat penyimpangan dana penyertaan modal dari Pemda Kota Waringin Barat kepada Perusda Perkebunan Agrotma Madiri. Setelah melakukan pemeriksaan, Kejagung langsung menetapkan Ujang Iskandar menjadi tersangka dan langsung ditahan. Penyidik Kejagung memastikan telah menemukan minimal dua alat bukti untuk menjelat Ujang Iskandar sebagai tersangka tindak didana korupsi. Penyidik Kejagung